Halo, balik lagi kita di pelajaran spreadsheet atau aplikasi pemolah angka Oke semuanya, selamat datang di Guru Akutansi Channel Untuk kamu belajar akutansi Nah, di video kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai memolah data Menggunakan fungsi absolut atau fungsi absolut dan semi-absolut Oke, nah fungsi absolut dan fungsi semi-absolut itu adalah fungsi penguncian sel Apakah itu kolom yang dikunci ataukah baris yang dikunci Oke, disini adalah tabel yang nantinya akan kita isi berdasarkan fungsi absolut ya Kita akan memulai terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan fungsi absolut Oke, nah fungsi absolut itu artinya antara sel, antara baris dan sel itu dua-duanya dikunci Baris itu ditandai dengan angka dan kolom ditandai dengan huruf Itu jangan sampai lupa, nah itu dua-duanya nanti akan kita kunci Oke, nah disini ada tabel mengenai daftar hasil sewa kendaraan ya Disini tarif sewanya per hari 350.000 Persen uang muka yang wajib diberikan itu 25% Oke, nah disini ada sekitar 5, contoh 5 penyewa ya dari sewa kendaraan Kita akan menghitung total biaya kemudian uang mukanya dan kemudian kita akan hitung sisa pembayarannya Nah, kita mulai dari cara bagaimana cara menghitung total biaya Disini nama penyewa Amir, Amir menyewa itu lamanya 23 hari Oke, nah 23 hari ini satu harinya itu adalah 350.000 Nah, yang menjadi yang harus kita kunci ya Itu adalah tarif sewa ini ya Angka dari sewa perharinya ini Jadi supaya ketika nanti kita tinggal kopikan ke bawah Sel yang ada disini ketika kita mengkalikan itu tidak berubah gitu ya Oke, kita lihat bagaimana caranya Dimulai dari sama dengan ketika mengklik rumus ya Kita awali dulu dari lama sewa Kemudian kita kalikan Kita kalikan lama sewa dengan tarif sewa perharinya Oke, nah misalkan nih kalau kita biasa Apa namanya perhitungan biasa cuma seperti ini saja ya Cuma seperti ini saya enter dulu Oke, dapat hasilnya 8 jutaan 50 ribu Nah, ini seperti ini ya Dan misalkan kita mau ke bawah Kita mau main kopi aja deh gitu ya Kalau kita main kopi saja Nah, yang terjadi seperti ini Nilainya berubah gitu ya Kenapa? Karena sel yang tarif sewa perhari ini Dia tidak di kunci Sehingga nanti sel yang mau kita kunci ini adalah sel C3 ya Jadi kan disini dikali dengan C3 Nah, kalau kita lihat di bawah Nah, dia malah turun ke bawah Jadi C4 gitu Jadi maksudnya C3 ini kita mau kunci Sehingga kalau kita mau kopikan ke bawah Dia tetap C3 gitu ya Tetap berada di sel C3 Jadi kita ulangi C3 ini Kita edit dari sini ya Di klik Nah, kita bisa membuat satu persatu tanda dolarnya di depan Ya, pakai di depan yang pertama Itu kita kunci kolom C Kita kunci dengan tanda dolar Atau, ya sudah ya Kemudian di depan baris kita kunci juga Nah, ini artinya kita sudah mengunci kolom dan barisnya Oke Cara cepatnya itu kita tinggal menekan F4 saja ya Kita tinggal tekan F4 F4 Nah, dia langsung muncul otomatis ini ya Dua-duanya di kunci Oke, kita lihat ya Enter Nah, kita coba dulu kopikan ke bawah Oke Nah, kita lihat yang di sini Rumus yang muncul Nah, rumusnya tetap sama ya Tetap di sel C3 Di bawahnya lagi Nah, tetap di sel C3 Ke bawahnya lagi Tetap di sel C3 Nah, seperti itu Kegunaan dari fungsi absolut ya Begitu juga dengan uang muka Uang muka ini didapat dari total biaya Dikali dengan uang mukanya 25% Ya Nah Sel yang kita kunci tentu saja adalah sel uang muka Jadi kita mulai sama dengan total biaya Dikali dengan 25% Kita langsung F4 saja Ya, sehingga dia langsung terkunci dua-duanya ya Kolom dan baris Enter Lalu kita kopikan ke bawah Oke Nah, seperti ini dia hasilnya Langsung terkopi secara sempurna Dan sel 25%-nya ini tidak berubah gitu Tidak lari Nah Terakhir, sisa pembayaran Ya, sisa pembayaran ini hanya menggunakan fungsi matematika seperti biasa ya Yaitu total biaya dikurang dengan uang muka Total biaya dikurang uang muka Oke Nah Kalau ini tinggal tidak ada yang perlu dikunci-kunci ya Karena dia sesuai dengan berubah ya Sesuai dengan posisinya gitu Oke Selesai untuk fungsi absolut Kita berpindah ke fungsi semi-absolut Nah, untuk fungsi semi-absolut Itu maksudnya adalah Hanya salah satu antara baris dan kolom yang dikunci Jadi, apakah hanya barisnya saja yang dikunci Ataukah selnya saja yang dikunci Sorry Barisnya saja yang dikunci Ataukah kolomnya saja yang dikunci Seperti itu Nah, disini ada contoh Sudah ada tabel daftar harga ya Daftar harga Dimana kita akan mengisi Disini kolom-kolom yang ada disini Sesuai dengan jumlah ya barang Dikali dengan harga barang masing-masing Kita mulai dari Harga jam Nah, harga jam itu satunya Satuannya adalah Rp250.000 Ya, ini tinggal kita kalikan saja Sama dengan Satu Dikali Rp250.000 Kira-kira mana yang mau kita kunci Kita kan ini mau kopi ke bawah ya Berarti secara kolom Apa namanya SLA5-nya ini Kita tidak akan menguncinya Tapi yang akan kita kunci itu adalah Harga dari jam Nah, harga dari jam ini ya Tetapi harga dari jam ini Ini yang mananya yang mau kita kunci Barisnya kah Ya, yang angka empatnya kah Atau yang huruf ini Kolom B-nya Nah, jadi yang akan kita kunci Itu adalah Jadi yang akan kita kunci Itu adalah barisnya Yaitu Nomor empat ya Angka empat ini Sedangkan untuk kolomnya itu Tidak perlu kita kunci Ya, jadi Kita mulai dari Kita buat tanda dolar Di depan tanda Angka empat Oke Kemudian Kita enter Nah 1 x 250 250 ribu Pas Kita copykan saja ke bawah Oke Nah, sehingga Sampai terakhir Di sini 10 x 250 ribu Itu adalah 2.500.000 Nah, jadi Di sini hanya barisnya saja yang di kunci ya Sedangkan kolomnya Tidak perlu kita kunci Oke Begitu pula dengan Blus ya Harga blus Jumlah barang 1 Dikali Dengan 300-nya Kita kunci yang Dolar Baris 4 Baris keempat Enter Kemudian kita Copykan Sehingga Di sini terakhir ya 10 x 300 3 juta Ya, begitu juga Untuk yang lainnya Oke Sampai sampai di sini Semoga bisa dimengerti Dan Terima kasih Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih.